Polres Pandegleng berhasil menyita ribuan minuman keras atau miras tak berizin alias ilegal berbagai kemasan yang beredar di Kabupaten Pandegleng. Kapolres Pandegleng AKB Peoki Bagus Setiaji mengatakan, sebanyak 1.432 botol miras dengan kadar alkohol yang tinggi hasil selama kegiatan operasi penyakit masyarakat atau pekat dari bulan April hingga Mei 2024. Ia menjelaskan, tujuan dari operasi pekat ini adalah untuk menekan pelanggaran dan tindak pidana di wilayah hukum Polres Pandegleng. Kita bisa lihat bersama adanya balapan liar maupun beredarannya minuman keras di wilayah hukum Pandegleng. Kami berdasarkan aturan yang ada maupun perda yang ada, kami sudah mengandeng pemerintah daerah untuk melaksanakan operasi KKYD yang ditingkatkan. Ada pun kegiatan yang kami laksanakan, selama kurun 2 bulan dari bulan April sampai bulan Mei, kami telah menyita kurang lebih 1.432 botol dengan berbagai macam merek yang telah kami sita dari warung-warung yang berada di hampir dari 35 kecamatan, namun yang paling signifikan yaitu dari 9 kecamatan. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menekan terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana di wilayah hukum Pandegleng. Mereka tidak memiliki perizinan yang seharusnya mereka miliki. Itu izin edarnya ya? Iya. Kemudian juga penggunaan minuman keras ini disinyalir banyak warung-warung remang atau tempat-tempat kongkrong seperti mungkin rekan-rekan dari wartawan sendiri yang sudah mempiralkan di salah satu gedung tempat milik pemerintah daerah yang kami pun sudah menindaklanjuti. Jadi memang kita temukan berbagai macam merek minuman keras dan kami sudah lidik dan kita amankan. Kami pun sudah memberikan efek jerak kepada para penjual minuman keras ini untuk tidak menjual kembali. Manakala ditemukan kami akan meniaklanjutnya dengan tindakan yang lebih tegas lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.